Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana? Semoga sehat selalu ya Jumpa lagi di channel Rajin Belajar Pada hari ini kita akan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia Kelas 2 sekolah dasar, tema 7, subtema 2 Kebersamaan di sekolah Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat Kata yang digunakan untuk menegur sapa orang lain disebut kata titik-titik-titik A. Tanya B. Canda C. Sapaan Jawaban yang benar adalah C. Sapaan Salah satu tujuan kata sapaan adalah untuk titik-titik-titik seseorang A. Mengenali B. Menegur C. Menanyai Jawaban yang benar adalah B. Menegur Contoh kalimat sapaan adalah titik-titik-titik A. Selamat pagi, Bu Guru B. Di mana letak rumahmu C. Terima kasih telah bersedia datang Jawaban yang benar adalah A. Selamat pagi, Bu Guru Berikut ini yang bukan macam-macam kata sapaan adalah titik-titik-titik A. Nama diri B. Gelar kepangkatan C. Warga asing Jawaban yang benar adalah C. Warga asing Ilustrasi berikut yang menggambarkan sapaan dalam cerita fabel adalah titik-titik-titik Gambar A. Gambar B. Gambar C Jawaban yang benar adalah A. Hai kancil, sapa kura-kura Petikan sapaan di atas terdapat dalam cerita titik-titik-titik A. Fabel B. Novel C. Cerpen Jawaban yang benar adalah A. Fabel Selamat pagi, Prof Sapaan di atas berfungsi untuk titik-titik-titik A. Bertanya B. Menghormati C. Memanggil Jawaban yang benar adalah B. Menghormati Kalimat sapaan berikut yang menggunakan nama jabatan atau gelar adalah titik-titik-titik A. Hai bro, gimana kabarmu? B. Hai Ani, kamu mau kemana? C. Selamat siang, Jendral Jawaban yang benar adalah C. Selamat siang, Jendral Berikut ini yang bukan termasuk kalimat sapaan biasa adalah titik-titik-titik A. Selamat siang, Blo B. Selamat pagi, Ani C. Hai Dhani, mau kemana? Jawaban yang benar adalah A. Selamat siang, Blo Berikut ini yang bukan merupakan fungsi kata sapaan adalah untuk titik-titik-titik A. Menyapa orang B. Menegur seseorang C. Menanyai seseorang Jawaban yang benar adalah C. Menanyai seseorang Contoh sapaan yang baik antar teman adalah titik-titik-titik A. Hai bro, wajahmu kau jilai amat B. Hai Ndri, tumben otakmu encer C. Hai Lani, selamat pagi Jawaban yang benar adalah C. Hai Lani, selamat pagi Kata sapaan digunakan untuk menyapa orang titik-titik-titik A. Pertama B. Kedua C. Ketiga Jawaban yang benar adalah B. Kedua Perhatikan penggalan percakapan berikut Kelinci berkata Selamat pagi, kura-kura Apa kabarmu hari ini? Kura-kura menjawab Aku masih sedikit mengantuk Kalimat sapaan dalam teks tersebut adalah titik-titik-titik A. Apa kabarmu hari ini? B. Selamat pagi, kura-kura C. Aku masih sedikit mengantuk Jawaban yang benar adalah B. Selamat pagi, kura-kura Perhatikan kalimat berikut Selamat sore sahabatku yang baik hati Kalimat tanggapan untuk menjawab kalimat sapaan di atas adalah titik-titik-titik A. Selamat sore sampai jumpa B. Selamat malam sampai jumpa besok ya C. Selamat sore juga sahabatku yang baik Jawaban yang benar adalah C. Selamat sore juga sahabatku yang baik Perhatikan teks dialog berikut Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah titik-titik-titik A. Mengapa kalian ramai sekali? D. Tolong jangan berisik C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jawaban yang benar adalah C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat Kata yang digunakan untuk menegur sapa disebut titik-titik-titik Jawabannya adalah kata sapaan Selamat pagi, teman baikku Kalimat di atas adalah contoh kalimat titik-titik-titik Jawabannya adalah sapaan Selamat sore, tante Lani ada di rumah Kalimat di atas digunakan pada titik-titik-titik hari Jawaban yang benar adalah sore Singa berkata Hai tikus, kesinilah Tikus menjawab Ada apa rajah hutan? Teks dialog di atas adalah penggalan dari dongeng jenis titik-titik-titik Jawabannya adalah fabel Kata sapaan digunakan untuk titik-titik-titik Jawabannya adalah menegur atau menyapa Bacalah penggalan fabel berikut Kemudian kerjakan soal nomor 6 sampai dengan 10 Toko hewan yang terdapat petikan fabel di atas adalah titik-titik-titik Serigala dan domba Kata sapaan yang diucapkan serigala adalah titik-titik-titik Selamat pagi domba Waktu pengucapan kalimat sapaan tersebut adalah saat titik-titik-titik Jawabannya adalah pagi hari Domba terlihat lelah karena titik-titik-titik Jawabannya adalah dikejar macan Yang berjanji menjaga domba adalah titik-titik-titik Jawabannya adalah serigala Cobalah dan perhatikanlah Miscahnya kau jadi orang yang tahu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati